mendapatkan suasana yang enak teman yang enak jadi dari situ sebenarnya mulai eh seneng ya riset ya jujur ketika ke arah leadership kita akan tahu at some point leadership kita tuh typical yang kayak apa jujur nih jujur banget masuk teknik sipukun saya kecebur saya aja pernah dapat 8 ibu saya komennya kenapa gak 10 nah waduh ampun mah anak segitu kemampuannya good day avenuers kembali lagi di avenu podcast projection project management in online network apa kabar avenuers semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya walaupun di luar lagi hujan nih tapi teman-teman avenuers harus tetap semangat dan hari ini bertemu lagi dengan saya melani dan hari ini melani gak sendirian ya pastinya hari ini melani ditemani oleh salah satu narasumber yang tampan sangat expert nih di bidangnya nih teman-teman avenuers dan hari ini melani ditemani oleh mas doktor diplom inginir Nur Aziz Handika STMT MSC dosen teknik sipil dengan bidang kekhususan struktur di universitas Indonesia selamat pagi mas aziz selamat pagi selamat pagi avenuers apa kabar alhamdulillah baik mbak E gimana alhamdulillah baik kita langsung pengen bahas nih dan pengen kulit-kulit ilmu dari mas aziz pada hari ini kita seri-seri sampai aja ya mas aziz oke silahkan baik nah mas aziz disini kan mas aziz sebagai dosen ya ya nah boleh diceritakan gak sini jurninya nih mas aziz dari awal perkuliahan sampai sekarang menjadi dosen baik baik terima kasih mbak jadi kalau perjalanan saya mungkin dari mulai perkuliahan kali ya waktu itu tuh saya memilih jurusan teknik sipil lalu ketika di tahun ketiga di semester lima kebetulan saya menjadi pengurus ikatan mahasiswa gitu seperti himpunannya di tempat tempat teknik sipil ketika itu bapak kadepnya Prof. Irwan Katili menanyakan apakah ada teman-teman yang berminat untuk program ke Perancis waktu itu double degree Indonesia Perancis well saya mengikuti akhirnya mengikuti saringannya sesuai dengan saran beliau akhirnya saya mendapatkan kesempatan jadi total kurang lebih saya S1 itu tiga tahun di Departemen Teknik Sipil UI lalu tahun keempat dan tahun kelima saya saya masuk ke Ecole Central de Nantes di Perancis di program Diplom Injiner nah program Diplom Injiner itu sendiri buat orang Perancis itu mereka butuh dua tahun preparator nah identiknya kayak tiga tahun di UI-nya itu setara dengan dua tahun kelas preparatornya untuk teman-teman di Perancis jadi School of Injiner di Perancis atau beberapa School of Injiner di Eropa seperti itu tipikalnya sementara programnya itu sendiri harusnya tiga tahun nih di Perancisnya saya hanya dua tahun di sana tahun ketiganya setara dengan Master di UI jadi saya lanjut nih tahun ke-6 berarti ya tahun ke-6 pertama saya di Magister Teknik UI lalu ketika dalam proses perjalanan Magister Teknik di UI itu jujur sebenarnya programnya ya dua tahun lah begitu masuk tahun ke-2 saya waktu itu sempat curhat ke Pak KDP waktu Prof Irwan Katili Pak saya gak punya duit lagi Pak kemana dong Pak memasuki semester doa waktu itu kayak gitu entah mengapa semesta mendukung Alhamdulillah doa saya dijawab datanglah suatu program kerjasama yang dipayoneering ketika itu gitu ya dengan NTUST Taiwan National Taiwan University of Science and Technology lalu dengan proses seleksi dan sebagainya Alhamdulillah tahun ke-7 saya jadinya di Taiwan di NTUST di kota Taipei di sana dan saya mengerjakan tesis riset tesis S2 saya di sana di Laboratorium National Center for Research for Airquake Engineering skala nasionalnya Taiwan jadi kurang lebih saya 7 tahun yang berturut-turut itu Mbak S1 lalu diplome Perancisnya MT dari UI dan MSC dari NTUST lalu setelah itu saya sempat 1 tahun menjadi dosen PKWT di TTS di TNX di UI setelah itu baru melanjutkan S3 di Insatulus kali ini saya mencari tempat riset yang kurang lebih minatnya seperti yang saya inginkan kurang lebih terkait dengan bisa dibilang mechanics of damage atau mechanics of fracture jadi itu kayak ke arah struktur bidang struktur kekhususannya teknik sipil dan Alhamdulillah melewati masa perjalanan S3 3,5 tahunan selesai seperti itu Mbak nah Mas Aziz tadi menarik nih atas penjelasan yang Mas Aziz kenapa sih Mas Aziz tertarik terjun ke bidang research dan bidang leadership kalau saya dapat informasi terkenal apa tertarik di bidang tersebut Mas Aziz untuk riset pertama mungkin kalau saya perhatikan dulu ini mengacu ke cerita ibu saya saya sendiri sering ngomong kayak mah kenapa sih kok tiba-tiba saya jadi begini ya sering kayak gitu kan pas udah gede gitu nanya kalau Mama perhatiin ya gitu Mama selalu cerita kamu waktu kecil aja suka bikin kegiatan yang aneh-aneh kamu nggak inget dulu jadi saya tuh pernah kata Mama saya saya metikin daun tanaman hias terus ditaruh ditampah gitu nampan gitu nampan yang dipakai buat masak kue nampan zaman dulu kan ada ramunium ya terus dijemur udah jemur tiap matahari keluarin jemur ketika mendung masukin keluarin jemur sampai itu daun keras kalau dipecet jadi serbuk terus serbuknya itu kalau diolesin ke tangan jadi berwarna tangan kita terus saya warnain itu ke itu itu satu kedua ada lagi tau nggak dulu es lollipop kan plastiknya panjang gitu ya terus saya isi air setengah saya masukin satu lembar daun tanaman hias punya mamah juga di rumah terus itu ya lama-lama kan airnya jadi coklat didiemin aja gitu airnya coklat jadi ya mungkin karena bakat-bakat kayak boh dari kecil itu kali ya mbak ya akhirnya begitu research ketika pertama kali pengalaman Risa sih sebenarnya waktu pas di Perancis itu jadi disana itu mereka kan tiga tahun school of engineer itu perlu banget setiap tahun itu ada magam di tahun kedua saya magam di kebetulan dapetnya di pusat riset dari suatu kontraktor jalan raya gitu jadi disitu pusat riset kontraktor jalan raya saya di CRM nyebutnya Centre de Research narinya itu di Bordeaux Perancis disitulah saya di pusat riset ih menarik ya ternyata ternyata ada loh istilah disebut engineer riset kalau di Perancis itu engineer de research jadi engineer yang yang kerjaannya adalah riset nah dari situlah mulain tergali disitu saya KP ya gosor magang sekitar 4 bulan mendapatkan suasana yang enak temen yang enak jadi dari situ sebenarnya mulai eh seneng ya riset ya ke arah sana jadi mungkin itu kalau yang terkait dengan riset kalau leadershipnya kenapa tuh mas awal mulai bisa tertarik mungkin jujur karena berasa kekurangan kali ya justru di diri sendiri mungkin ya semua itu semua akhirnya balik lagi ke pengalaman waktu kita masih kecil gak sih saya anak kedua dari tiga bersaudara tapi entah mengapa dari kecil tuh mamah nyuruhnya saya yang megang ini itu gak tau abang saya kenapa enggak gitu tapi ya jadi lucu aja maksudnya jadi kayak semenjak itu kayaknya makin kesini makin melihat kok kayaknya sekitar orang mengarahkan saya ke arah sana ya coba deh ada suatu leadership nah kebetulan disini langsung aja kali ya mbak ya saya sampaikan itu ada program namanya SLC Science Leadership Collaborative yang diselenggarakan oleh The Conversation Indonesia dimana kurang lebih kegiatan kepemimpinan pelatihan kepemimpinan untuk saat ini lulusan muda dokter kurang dari 5 tahun baru lulus atau sedang program dokter untuk orang Indonesia yang berada di dunia di seluruh dunia jadi pesertanya banyak kami kebetulan alhamdulillah wow sebenarnya dari Maret 2022 disitu ada mulai apa mulai seleksi dan macam-macamnya dari situlah kita mulai oh seru ya ternyata pelatihannya ada seperti ini seperti itu banyak ada jujur ketika ke arah leadership kita akan tahu at some point leadership kita tipe kalian kayak apa leader-leader or leader the boss or something like that atau misalkan tipikal yang orang datang ke kita udah di high tense kita ngadepin yang high tense juga atau low tense atau middle atau bagaimana jadi at some point makin mengenal diri sendiri bisa dibilang lebih tepatnya saya mau memilih jadi tipe yang apa jadi wow jadi makin banyak ini aja sih apa ya nyebutnya referensi ke depannya mau kayak gimana gitu mbak kurang lebih baik mas aziz keren sekali kalau yang tadi saya tangkap nih berarti semua itu awalnya dari diri sendiri dulu ya mas dari yang bereksperimen sendiri terus akhirnya terjun ke dunia research kalau leadership juga mengenal diri sendiri dulu baru akhirnya tertarik ke dunia leadership kurang lebih gitu mbak baik keren sekali mas aziz nah disini mas aziz boleh dikasih gak tips dan triknya ke teman-teman avenue wars bagaimana sih cara mas aziz bisa sampai pada titik sekarang ini avenue wars kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya ya sekali lagi ini personal it can it can work for you but sometimes cannot work for you yang paling penting pertama ketika ada kesempatan coba dipikirkan baik-baik apakah akan diputuskan untuk mengambil atau tidak karena kesempatan itu gak datang dua kali gitu ya dan jangan takut untuk salah tapi gimana ya jangan takut untuk salah cuma kita jangan sampai berbuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya dan seterusnya karena pada prinsipnya semua itu kan iterasi gitu ya mungkin saya ngobrol gini kesannya saya expert dalam hal ini enggak enggak justru justru itu saya orangnya tipikalnya takutan terus abis gitu macem-macem tetapi begitu mendapat saran seperti ini dari teman-teman saya circle terdekat saya gitu ya ini adalah suatu hal yang works untuk saya gitu kesempatan gak datang dua kali dan tadi berani untuk mencoba karena pada prinsipnya kita gak pernah tahu kita kedepannya menjadi apa gitu loh nah disini boleh di-sharing gak nih mas Adis karena sekarang sudah tertarik menjadi dosen ya apa sih yang membuat mas Aziz tuh termotivasi untuk berkarir menjadi dosen padahal sekarang tuh generasi yang lain tuh pengennya tuh posisi yang lebih menjanjikan gitu mas Aziz pertama mungkin karena kondisi keluarga ya saya dulu bapak ibu saya guru bapak saya tuh guru SMA ibu saya guru SMK sekolah menengah kejuruan jadi saya melihat kegiatan mereka cara mengajar bahkan kayaknya ibu saya tiap hari ngajarin deh maksudnya kayak sama ponakan saya nih cucu ibu saya kan berarti ya ya namanya guru jadi artinya guru aja gitu kalau ibu saya lagi nih coba sama omnya saya gitu dilepas sebenarnya saya suka ngajar lalu di sisi lain waktu pas jaman kuliah saya nyari duit tambahannya bimbel guru bimbel terus bahkan sebelum itu waktu SMA kadang kita suka ada ngumpul-ngumpul ngajarin-ngajarin seru ini pas gak tau tonton jis 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 ajarin-ajarin oh ya coba aja gitu loh ngajarin sebenarnya saya suka ngajar berarti sebenarnya dari situ suka ngajar suka berbagi ya berawal dari butuh uang menjadi kegemaran atau ya kebalikan dari kegemaran menjadi kita jadi uang gitu kan ya lalu di sisi lain mungkin ini juga kali ya apa kayak semesta mendukung juga kondisi mendukung dan ada keinginan saya demen tadi penelitian dan terakhir mungkin mungkin satu hal ini yang agak menarik gitu karena kita waktu pas bekerja kalau saya mendengar cerita teman-teman kakak saudara gitu ya ketika bekerja ada suatu fase akan jenuh maka carilah sesuatu pekerjaan yang disukai nah oke jujur nih jujur banget masuk teknik sipukun saya kecebur kecebur beneran kecebur tapi ternyata pas udah kecebur kenapa gak sekalian tenggelam gitu makanya sampai sekolah S3 dan carilah pekerjaan yang disukai yang saya sukai ngajar jadi bagaimana di bidang saya ini sehingga saya menjalannya jadi suka saya pilih yang kegiatan yang saya sukai yaitu mengajar ini mbak sebentar ya kayak gitu jadi sebenernya kalau kita kerjanya suka tuh otomatis kita juga jadi enak kerjanya at least passionatenya dapet lalu ya mungkin saya sekarang bisa ngomong gitu tapi ya uang akan datang dengan sendirinya kok percayalah itu karena ya kan kalau teman-teman beribadah sesuai agamanya masing-masing ya mempercayakan itu rezeki ya dari Tuhan ada kok pastinya gitu loh jadi well at the end balik lagi sih ke teman-teman sendiri ke avenworth sendiri itu kemana targetannya mau ke arah mana kalau dari saya seperti itu tapi memang berasa sekali sih mas kalau misalnya saya udah berpindah-pindah tempat juga tapi kalau saya belum cocok nih tetap aja saya gak let it flow untuk kerjanya tapi kalau suka enak aja ya lebih berkah juga bener-bener sama kalau saya mungkin lebih bisa dibilang gini kerja itu bukan mencari yang kita suka enggak tapi mencari apa yang tidak sukanya bisa kita terima jadi bukan cari tempat yang disukai cari tempat yang gak disukainnya paling sedikit nah disini boleh diceritain gak nih pernah gak mas Aziz tuh mengalami kegagalan tapi pembelajaran dari kegagalan itu tuh yang masih diingat sampai sekarang tentunya kalau saya bisa bilang ya kalau dibilang sukses atau berhasil semua masih proses ya saya rasa ada tahapan semua itu ada iterasi naik turun dan sebagainya pengalaman kegagalan itu banyak terutama pertama kali mungkin yang mungkin ini relate buat avengers terutama yang mahasiswa atau mungkin avengers yang tiba-tiba pengen jadi mahasiswa lagi gitu ya di suatu hari gitu saya ingat waktu pertama kali saya ke Perancis itu tahun 2008 2009 disana bahasanya pengantarnya bahasa Perancis dimana di Indonesia bahasa Inggris saya yaudah ya pas-pasan gitu dan akhirnya pengantar kuliahnya bahasa Perancis saya melakukan segala hal yang bisa saya lakukan kuliah saya rekam saya bawa perekaman sengaja rekamannya itu yang gak yang gak bisa dipindahin ke laptop supaya saya dengar saya catat tujuannya itu dan memorinya terbasas sehingga harus dihapus jadi mau gak mau harus didengar dicatat supaya bisa dihapus gitu kan ya nah jadi membuat semuanya kondisi menerpaksakan diri sendiri aduh gak baku banget kata-katanya well at least ya itu yang saya lakukan masalahnya bayangin mbak kayak matematikanya Perancis itu saya ingat banget itu namanya mata kuliah analis aplique satu lagi ada analis numerik satu lagi ada mata kuliah mekanika milieu continue discrete atau mekanika continuum kalau yang teman-teman itu pengantarnya bahasa Perancis gitu ya dan kita mungkin sistem pendidikannya berbeda tidak bisa kita pungkiri dimana kalau kita pragmatis banyak satu tambah satu sama dengan dua sementara kalau disini mengapa satu tambah satu sama dengan dua ada kata mengapanya kalau disini sama dengan berapa gitu ya jadi dengan sudut pandang itu saya di tahun pertama itu saya satu semesternya kurang lebih sampai dua puluhan SKS lah lebih sampai hampir tiga puluh satu semester maksud saya jadi disana kuliahnya itu kayak jadwal seminggu seminggunya itu gak sama sama minggu depannya enggak jadi benar-benar harus lihat ke cek dan macem-macem tiga mata kuliah tadi itu saya belajar sampai nangis darah gitu ya kalau lebaynya gitu ternyata ya Tuhan berkata lain saya harus ujian ulang di mata kuliah itu nah buat orang buat orang di Indonesia yang dimana kita tuh dituntut sempurna kan ya semuanya kalau bisa nilai di atas 8 di atas saya aja pernah dapat 8 ibu saya komennya kenapa gak 10 nah waduh ampun mah anak segitu kemampuannya nah dengan kondisi itu ternyata di seluar itu gagal itu biasa gitu loh gak ada yang namanya orang superior dan memang disana skala nilai itu 20 dia European system yang di kampus saya itu yang per skala 20 jadi nilai saya ketika itu adalah 8 per skala 20 kan Indonesia kesannya 4 ya 4 dari skala 10 itu kayak jelek banget mungkin tapi saya gak sendirian gitu loh ternyata orang Perancis pun ada yang dia aja pake yang pengantarnya sama bahasa Perancis masih gak itu ya proses itu sih jadi itu gagal bener-bener gagal saya ada mata kuliah yang harus ujian ulang dan ketika ujian ulang ngejalaninnya tuh susahnya setengah mati gitu karena belajar sendiri tapi by proses by macem-macem makin lama saya di Perancis makin ini dengan bahasa Perancis ya ketika saya mempelajari lagi rekaman dan macem-macem itu oh ini mah maksudnya ini gitu loh jadi memang keterbatasannya di bahasa dimana dalam prosesnya itu menjadi lebih baik gitu ya Alhamdulillah sih dari situ ya walaupun akhirnya perlu pake strategi strategi tuh misalnya ini untuk lulus nilai rata-rata secara umum segini tetapi per grup harus segini yaudah di grup itu saya kuatnya dimana wah ditembak gitu untungnya Alhamdulillah masalah di tahun pertama saya kelar di tahun pertama oleh karena itu saya bisa passing ke tahun kedua jadi disana itu ada bisa aja kalau misalkan tahun pertamanya dinilai tidak berhasil ulang tahun pertama gitu ketika itu ya sistem dekol sentral denong ketika itu seperti itu saya gak tau kalau sistemnya sekarang bagaimana jadi menyikapi kegagalan saya tentunya pada saat ngejalaninnya berat banget ya itu tadi tapi ya kita hidup gak sendirian itu deh manusia makhluk sosial minta diajarin temen ya walau ya intinya at some point kita ada the lowest point of our life dan percayalah the lowest point of our life itu gak cuma datang sekali akan datang selalu berkali-kali dalam hidup kita dan the lowestnya akan makin nambah makin nambah kondisinya jadi mindset aja gitu loh mindset minta dukungan minta doa dari temen juga jangan lupa ini sih refresh juga di kepikiran kita sendiri kurang lebih gitu mbak untuk menghadapi kegagalan jadi prosesnya juga yang menjadi kuncinya ya yang penting juga jangan menyerah kalau misalnya dapet kegagalannya belajar lagi benar-benar terima tapi dan juga harus terima maksudnya kayak kita gagal nih terima jangan ada denial enggak kok itu karena begini-gini aja ya itu kan argumentatif yang sifatnya entah alibi entah benar kita gak pernah tau ya jadi ya terima aja oh saya kurang disini mesti ngapain ya jadi fokusnya terima fokus untuk perbaikan kesana sih sebenarnya baik mas Aziz terima kasih banyak atas sharing-sharingnya pada hari ini sama-sama mbak boleh dikasih closing remarknya dulu nih ke teman-teman FNWers mungkin pengen mengikuti jejak mas Aziz juga dan bagi teman-teman FNWers yang mungkin pengen jadi dosen mungkin kedepannya juga boleh silahkan FNWers Aziz oke hello FNWers saya rasa jangan takut untuk bermimpi in a good way ya mimpinya artinya teman-teman punya keinginan tertentu mau ke arah mana gitu ya karena ibu saya pernah bilang gitu loh jadi waktu itu ketika saya tadi down ibu saya cerita kamu tau gak dari ketiga anak mama kamu waktu kecil pernah ngomong ma gimana ya rasanya sekolah di luar negeri kamu kecil loh waktu itu itu di tengah-tengah lagi nonton film apa gitu loh waktu itu di rumah sebenarnya kurang lebih menjadi kekuatan di alam bawah sadar kita gitu ya tentunya harus diri dengan usaha dukungan doa dari teman-teman bapak ibu kita sendiri dan sebagainya gitu jadi coba mungkin bisa kontemplasi ngobrol sama diri sendiri saya pengen apa apa yang belum saya dapetin gitu loh hidup banyak sekali yolo you only live once every new worst cobalah bisa memilih-milih kali ya mau kemana mau ke arah mana gitu karena pada prinsipnya mungkin ya sesuai agama masing-masing sih tapi balik lagi biasanya kan orang ingin bermanfaat ya dalam hidupnya mungkin bisa dari situ itu mungkin kali terima kasih mas Aziz atas closing remarknya semoga teman-teman avenuers dapat mengambil insight yang diberikan dari mas Aziz semoga bermanfaat baik mas Aziz terima kasih banyak nah teman-teman avenuers jangan lupa untuk selalu like komen dan juga subscribe dan juga teman-teman avenuers nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan tentang update-an di avenu group mas Aziz terima kasih ya sama-sama nanti kita ketemu lagi next episode thank you bye-bye avenuers selamat menikmati selamat menikmati